Intro Wassalamualaikum bosku Selamat pagi, salam sejahtera Dan selamat beraktifitas selalu Untuk teman-teman, sahabat, para petani Dimanapun anda berada Jadi, saya doakan bosku Semoga diberi kesehatan dan tezeki Yang berlipat ganda Untuk sahabat, para petani bosku ya Jadi, sebelum saya lanjut Ke videonya bosku Alangkah baiknya, ditekan dulu Tombol like dan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Supaya saya lebih bersemangat Untuk mengupload video-video Seputaran pertanian bosku ya Jadi, oke bosku Di pagi hari ini Saya akan menjelaskan Atau mereview Yaitu Herbisida Spenok 600 EC Ya, plus Saya benar Jadi, dia ini bosku Bahan aktif Rumput Tahlur 600 GR Herbisida Pratumbu Bosku ya Jadi, spenok ini bosku Yaitu Herbisida Pratumbu Ataupun dengan kata lain Membasmi Biji-Bijian Biji-Bijian Ataupun buah rumput Teki Pokoknya Pokoknya Semua jenis Biji-Bijian bosku ya Atau buah rumput Di sawah Bisa diberantas Dengan Spenok Jadi, cara kerja Spenok ini bosku Yaitu Menahan Tumbuhnya Biji rumput Atau Menghancurkan Biji rumput Dan rumput Tidak akan Tumbuh Bosku ya Jadi, spenok ini Jadi, oke Bosku Untuk teman-teman Sahabat Para petani Untuk Mengenai Dosit Dan waktu Aplikasi Jadi, untuk Tabela bosku ya Tabela Atau Tebar Benih langsung Di sawah Jadi Disini Untuk Aplikasinya bosku Teman-teman Sahabat Para petani Atau Petani Disini bosku Biasanya Disini yang dicoba Yaitu Dua Sampai Tiga hari Setelah Tabela bosku ya Atau Paling lambat Empat hari Setelah Tabela Jadi Bosku Dua Sampai Empat hari Bosku Setelah Tabela Atau Tabat Langsung Ini bisa Diaplikasikan Espenok Dan sawah Harus dalam Keadaan Kering Seperti ini Bosku ya Harus Betul-betul Kering Jadi Espenok ini Bosku Yaitu Sebelum Tumbuhnya Biji rumput Atau Buah rumput Bosku ya Atau Sebelum Tumbuh Rumput Ini Bisa Diberantas Bosku Jadi Termasuk Biji-biji yang Segala Jenis Rumput Bosku ya Atau Buah Rumput Bisa Dibasmi Dengan Spenok 600 Ece Jadi Untuk Mengenai Masalah Dosis Dari Spenok Ini Bosku Untuk Teman-teman Sahabat Para petani Untuk Spenok Ini Bosku ya Untuk Dosisnya Per tangki 16 liter Akhirnya Itu Cukup Dua Kali Tutup Botol Ini Bosku Ya Dua Sampai Tiga Kali Jadi Tergantung Teman-teman Sahabat Para petani Kalau Misalnya Musim Yang Lalu Sawah Terlalu Banyak Rumput Itu Bisa Dikasih Tiga Tutup Botol Tapi Kalau Tidak Terlalu Banyak Rumput Musim Pan Yang Lalu Bisa Buk Cukup Dua Kali Tutup Botol Ini Karena Ini Tutup Botol 30 Mil Per Tangki Jadi Cukup 60 Mil Per Tangki Atau Dua Kali Tutup Botol Bosku Jadi Begitu Pula Dengan Tanam Pindah Bisa Juga Diaplikasikan Untuk Tanam Pindah Jadi Diusahakan Bosku Aplikasi Spenok Ini Sebelum Biji Rumput Tumbuh Atau Berkecambah Bosku Jadi Itu Tabela Itu Umurnya Kurang Lebih Dua Sampai Empat Hari Kalau Rumput Sudah Tumbuh Bosku Otomatis Spenok Ini Tidak Bisa Dikendalikan Bosku Rumput Karena Ini Adalah Racun Pratumbuh Atau Racun Biji Bosku Jadi Ini Dia Bosku Jenis Gulmanya Gulma Berdaun Lebar Berdaun Sempit Teki Bosku Jadi Untuk Teman-teman Sahabat Para Petani Bisa Dicoba Bosku Untuk Spenok Kining Jadi Aplikasinya Bosku Yaitu 2-4 Hari Setelah Tabila Atau Tanah Pindah Bosku Jadi Oke Bosku Cukup Sekian Informasi Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Sahabat Para Petani Dimanapun Anda Berada Ya Jangan Lupa Bosku Like Share Dan Yang Paling Utama Adalah Tekan Tombol Subscribe Bosku Dari